Menentukan apakah EVO's Legends, mereka mampu untuk mendapatkan momentum balas denda mereka? Atau justru sang raja yang masih bisa untuk memegang momentum El Clasico? Alright, kita bakal menuju ke arah Lena O'Don. Kali ini aku lebih bertanya kepada Tas, item build apa yang akan dia coba dapatkan? Full thing dari early atau hybrid yang akan dia coba dapatkan? Feelingku sih tank sih, ini depannya soalnya... Mostly tank, tapi kalau misalnya dia bisa ngamanin hybrid dari keuntungan dia atas seorang Finn, ini menurut aku bisa menjadi celah yang oke lah dimanfaatkan oleh EVO's Legends di Aramito The Late Game. Karena lihat, Finn nya tuh punya power untuk poking damage. Nah itu, itu tugas dari Digi. Nah tapi kalau misalnya Tas punya power early untuk bisa nubangin Finn, Finn nya bisa gak main. Mungkin. Jadi pedang permata dua ya Ji ya? Yes. Karena masalahnya ini Finn nya juga bawanya kan ke Avarice ya? Oke. Bukan yang dari magical damage. Mau duit ya? Dia butuh seakan tidak langsung tuh dia butuh farming di sana. Oke. Alright, dan bahkan di atas akan coba mendapatkan terbeda hollow jungle di arah bawah. Bahkan dia harus menggunakan retributionnya mau tidak mau agar tidak tertinggal level 4 ketika nanti ada perebutan di arah objektif gamingnya. Di early memang ketika babysitting terhadap seorang Digi, ini enak banget membuat peransia yang kesulitan, poking damage nya sakit dan bahkan jangan sampai Finn pakai item damage. Item damage dia tidak ditumbangin berkali-kali langsung tiba-tiba langsung ada surprise attack terhadap seorang pemain-pemain lawannya. Oke, dan Town kali ini connect Psychot. Oke, tapi lihat Psychot mau gak mau menggunakan flicker yang mau di kanan belakang. Tas mencoba ditangkap begitu saja oleh seorang Albert. Membuat bungaim dari RRQ, mereka sudah stay in my own position. Banana di depan sana memaksa keributan. Divide terbakar di depan Psychot tidak punya flicker kembali. Psychot sudah mengeluarkan flickernya. Tas seperempat darah dan bahkan Tas gak bisa masuk dengan retributionnya memocat. Ya, sementara kita melihat juga dari pergerakan RRQ yang tentunya akan mengemankan Turtle Sleeve kali ini. Yang dimana tidak akan bisa dikontes oleh pemain-pemain dari Force Legends. Dan kalian punya chance yang besar teman-teman untuk memenangkan skin MLBB dengan order grab karena ada diskon sampai 90%. Oh, range puff di tangan dari seorang Albert. Berhasil didapatkan begitu saja pasukan dari RRQ. Mereka mengungguli 1200 gold dengan satu poin kill yang mereka milih. Kita pilih atas. Menuju ke arah item full tank. Di depan sana ada Finn. Mencoba ditangkap reverse time. Ternyata reverse timenya tidak terdol. Terbakar hilang begitu saja. Tas akan menjadi korban selanjutnya. Hijami gagal untuk memberikan sedikit satu bakert all-star. Farah means from Hijami gagal untuk bisa menyelamatkan seorang Tas. Dan bulk damage lagi dan lagi dari tim RRQ. Mencoba untuk mendapatkan banyak banget keuntungan sebenarnya di area early-nya. Dan Skylar mendapatkan platingan gold di area atas branch. Dipukul mundur kali ini namun. Pergerakan dari Chris sudah mulai terlihat. Sementara Hijami mau gak mau harus memberikan sedikit backup di area atas atau enggak. Ini pemain-main dari fast age-nya mereka gak akan punya chance yang besar. Untuk ke arah branch dapetin farming-annya. All right. Again and again Mirko versus everybody. Mirko di area Soul Plane tapi kali ini akan ada timen kembali. Time jadi dikeluarkan. Raffa Ficca kakal. Bruster lalu diving. Oh no. Bruster tinggal di depan sana. Suara diri tak ada yang menemani. Bruster tinggal. Gak bisa diselamatkan. Bahkan pasukan dari Evos Legends mereka harus mengakui kekuatan. Dan kelihatan yang cepat membuat Turet di area Soul Plane di plating dengan maksimal. Ya sementara lagi-lagi gold lane yang menjadi prioritas dari tim RRQ. Mereka gak mau kasih space ke arah seorang brush. Dan kali ini Skylar masih unggul tentunya dari segi level. Dan Dreams benar-benar. Ini mereka tahu Dreams menggunakan Kadita. Dengan adanya burst damage dari Raffa Fiv. Tentunya bisa melewat pemain-main dari tim RRQ. Skylar bisa jadi korban. Finn juga jadi korban. Tapi mereka tutup akses itu semua. Gak kasih kesempatan ke Dreams. Albert menutup seorang Hijumi. Gagal mendapatkan Kling. They didn't from Bogor still survive. Tapi Cycles di depan sana akan mencoba mencari satu orang yang bisa ditunggangi. Mencari satu orang yang bisa ditarik ke arah belakang. Tapi nampaknya turtle lagi-lagi diamankan oleh pemain dari RRQ. Dua turtle diamankan. Fokus ke arah depan. Clear Minion dari power seorang Lancelot sangat tinggi. Membuat Skylar gak bisa masuk lebih dalam lagi. Lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi. Ya dan dari segi emblem tentunya akan ada perbedaan dari kedua mid laner yang dimana. Memang masih dengan penetration dan juga movement speed. Namun yang membedakan adalah emblem yang dimiliki oleh Clay akan lebih berfokus. Gimana dia dapetin item lebih cepat. Sementara dari seorang hiju medis ini akan memberikan dengan adanya damage tentunya. Dari magic warship efek burn. Yang akan dirasakan oleh teman-teman dari tim RRQ dan Clay. Baru aja jadi ke arah Ice Queen 1. Ya kita tahu sekarang Ice Queen 1 udah mulai dilakukan penyesuaiannya juga. Semenjak patch kemarin. Dan dreams. Uh, Finn. Pemilihan Flicker adalah pemilihan yang tepat untuk seorang Finn. Melihat ada dreams di depan sana. Hampir saja terjepit. Hampir saja mengeluarkan time journey. Karena kalau time journey keluar ini adalah pertanda Evo's Legends bisa memakan Skylar. Depan sana damage terlalu tinggi diberikan terhadap seorang hiju medis. Dengan rena rapatinya. Oke. Tapi masih belum bisa ditembus. Permainan Evo's Legends terlalu kuat di arah mid lane. Ya dan Albert. Kita tahu tadi sudah memberikan sedikit poke damage ke arah atas dan juga seorang hiju medis. Namun RRQ mereka masih bisa ditahan di arah mid. Oh Saikot harus terinspeksi sama damage yang dimiliki dari seorang Skylar. Jangan sampai mereka dengan adanya satu badan yang mencoba menahan badan semua damage terhadap turet. Itu malah dia terpik off. Malah bisa hilang turet. Malah bisa hilang parto buff. Dan lihat. Invasi jungle kembali terjadi oleh pasukan dari RRQ. Sang macan putih bahkan kehilangan hutannya memocat. Rough wave gagal. Pada anak still survive. Kali ini di arah bottom lane. Dan itemnya kita lihat tas. Mencoba untuk dapetin satu poin kill. Tas terbakar di depan sana. Rewap manipulation dibuka hidup maker totalnya. Berhasil membuat satu orang Cyclone selamat dan mundur ke arah belakang. Tidak ada yang tertik down sama sekali. Karena masih hampir. Tapi hampir tidak cukup. Tiga pemain langsung dipoke begitu saja oleh tim RRQ. Karena tahu ada objektif turtle yang harus diamankan. Dan ini akan menjadi perfect turtle untuk tim RRQ. Turtle Slain by Samsung Galaxy A Series. Kalau teman-teman perhatiin. Di game kedua dan di game ketiga. Ini RRQ sudah mulai memukul mundur pemain-main dari EVOS Legends. Karena mereka tahu. EVOS mereka selalu suka untuk mengambil resiko melakukan kontes di arah objektifnya. Jadi tim RRQ mereka langsung patahin akses itu. Mereka gak kasih chance ke arah tas. Entah mungkin itu Psychots yang kita tahu Psychots selalu melakukan pemotongan. Jadi ketika pemain-main dari EVOS udah low. Mereka gak punya chance sama sekali untuk mengkontes. Langsung rough wave for Clear Minion. Pemilihan yang sangat tepat di depan sana Trips. Bakal cabut dengan adanya Consial Gaming. Menghilang dari daratan Land of Dawn. Mencoba untuk melakukan penyelamatan diri. Tapi di sisi sebaliknya Midland. Trips sudah gak punya rough wave lagi untuk membantu Clear Minion. Melihat ada potensial RRQ. Dan yang harus diperhatikan adalah berapa stack yang udah dimiliki Digi. Iya. Diginya belum ditumbangkan. Ini hero-hero kayak macam Hijume. Macam-macam kayak Kari. Ini sangat sakit loh. Kena dari time bombnya seorang Digi. Iya. Tapi terlihat ya EVOS aja mereka sekarang udah mulai coba untuk melakukan split push. Dengan skor yang sebenarnya kita ngeliat. Tim RRQ mereka hanya ngepok aja sebenarnya ke arah pemain-main EVOS Legend. Gak ada terlalu banyak team fight yang dibuka oleh kedua belah tim. EVOS mereka memang lagi tidak unggul dari segi network yang lagi dipegang oleh RRQ sebanyak 4 ribu. Tapi lihat laning bawahnya. Coba untuk di-distract oleh EVOS Legend. Satu turret dipegang. Tapi apakah pemain-main dari RRQ peka akan hal tersebut? Enggak. Dia pengen dapetin objektifnya gue dulu. Dia ingin memastikan turret di arah bottom lane itu pecah dulu sebelum mereka akan ada team fight di Lord. Karena posisi di arah top lane power dari RRQ laningnya udah menang. Power RRQ menang laning di arah top lane tapi peran. Sekali ini informasi telah diberikan. Ada stack yang dimiliki dari Banana. Di sisi sebaliknya RRQ mereka mencoba melakukan clear dengan sangat cepat. Menghentikan split push yang dilakukan oleh para EVOS Legend. Iya. Dan bahkan dari Banana melakukan pertukaran lane tentunya dengan Skylar. Yang dimana Skylar akan lebih berfokus. Dapetin objektif terlebih dahulu. Yang mungkin teman-teman udah ngeliat dari head-to-head nih antara kedua gold laner. Brans dan juga Skylar disini. Skylar lebih senang untuk bermain secara objektif. Dibandingkan dengan Brans mungkin yang menjadi tulang punggung dari tim EVOS Legend. Karena chance-nya ini ditutup habis-habisan oleh tim RRQ. Dan objektif Lord yang biasanya akan diamankan oleh tim RRQ ini harus dikontes oleh EVOS Legend. Atau enggak mereka akan semakin kesetir. Oke reverse time telah dikeluarkan di depan sana. Albert menuju ke arah TV terlebih dahulu. Cycles menjadi korban tanpa adanya pengawalan dari Hijumi. Hijumi terkena surprise. Lihat bom type yang ditanam oleh seorang Finn. Membuat Hijumi menjadi satu obstacle di depan sana. Langsung ada world yang diamankan. Free, no cashback, tidak ada kontes Samsung. Sulit. Dari kak ditanya Dreams juga mau enggak mau kalau menculik ke arah belakang. Ke arah seorang Skylar. Dia harus peka dengan posisi alarm boom yang dikeluarkan sama Finn. Jadi ini map-nya sebenarnya memang terang untuk RRQ. Karena posisi dari alarm boom yang ditaruh sama Finn ini ada di mana-mana. Dan siapapun yang lewat tentunya bisa dipanis balik. Wah Dreams, kalau bisa diakui tadi Dreams itu dia bisa banget nahan trigger disiplin dari rough wave-nya. Karena damage yang cukup tinggi harusnya dia bisa menghindar dengan rough wave. Tapi dia tahu dia enggak tumbang. Kalkulitnya masih oke banget. Tempat ke depan sana. Clear minion cuma bisa dilakukan dari sorak tas. Terperangkap berada di garis depan. Belum ada reverse time dan di atas bottom lane. Masih para pasukan dari RRQ mendorong dengan dari super minion yang mereka miliki Skylar. Fokus menuju ke arah turret. Gak peduli apapun yang terjadi Skylar. Objektif gaming. Objektif gaming dan objektif gaming. Psycho sudah punya blade armor. Jadi harusnya damage dari Skylar masih. Reverse time-nya kena. Batermose Gizho naik for defensive. Mundur ke arah belakang. Base turret menjadi pilihan utama. Tapi lihat pasukan dari RRQ. Mereka langsung memberikan pergerakan dari DREAMS dan bahkan satu Psycho ditumbangkan dengan instan. DREAMS gagal. Melakukan flagging gaming. Dan membuat dirinya harus mundur ke arah belakang. Gak pantau begitu saja. Iya. Padahal udah dibuka konsilnya dan mencoba untuk ngincir ke arah Skylar. Namun sayangnya. Clay. Tahu tidak ada seorang DREAMS. Jadi player ini bisa muncul kapan saja. Dan Skylar lihat. Gak ada yang ngeganggu sama sekali. Lihat. Time bomb-nya dipaksa di depan sana. Nah, base turret bahkan dipecahkan tanpa ada pengawalan dari EVOS LEGENDS. Mereka kekurangan power karena Kari belum punya item di menit yang ke-11 Momochir. Dan perbedaan levelnya terlalu jauh dari kedua god laner. Sementara dari RRQ mereka ngasih pressure habis-habisan TAS maju. Skylar. Oh Skylar. Masih belikan ke arah belakang. TAS mencoba mendapatkan 1 point kill. Tapi dapatnya gagal. Di belakang sana. Arlon tertakedown. Pada pasukan dari EVOS LEGENDS. Mereka berhasil mendapatkan 2 player dari RRQ. RRQ kali ini dibalikkan kembali keadaannya. Udah mulai bisa merangkak keluar dari base yang dimiliki dari EVOS LEGENDS. Sama Can Putih mulai menggigit. Satu kaki dimiliki dari RRQ. Dan banana terculik oleh seorang branch di area bawahnya. Teamfight yang terpisah oleh tim RRQ kali ini. EVOS LEGENDS. Di menit ke-12 kali ini. Mereka mencoba untuk balikin keadaannya. Mencoba untuk mendapatkan momentum. Farmingan pattern dari branch ini harus dibabysuit oleh EVOS LEGENDS. Dan Skylar. Untungnya dia gak tumbang. Finn. Mau gak mau harus berkorban. Karena kalau Skylar yang tumbang ini akan jadi shutdown yang mahal Ji. Nah hitmapnya ini yang mahal. Pemocan silahkan. Iya. Yang dimana kita ngeliat. 5 menit pertama. Finn. Bangga berfokusnya ke arah gold lane. Karena dia tahu Skylar harus dapetin pelatingan gold yang banyak. Branch gak akan dikasih akses untuk farming dengan cukup bebas. Namun early yang dipegang oleh RRQ sekarang. EVOS LEGENDS. Mereka punya kesempatan untuk bisa ngebalikin di game yang ketiga. Boost Gaming lagi-lagi Boost Gaming. Gak akan menjadi pilihan utama dari pasukan dari RRQ. Dan juga EVOS LEGENDS. Dengan adanya kesempatan yang didapatkan saat ini. Mereka berhasil menghempaskan log yang kedua dengan instant. Pemocan bisa didapatkan. Cycles pun coba didapat. Tapi kali ini kagal. Trims lewat begitu saja. Trims kali ini rapimnya kagal. Untuk menyelamatkan dirinya. DEMAS LANDER ALBERTY FROM SKYLAR. Terlalu sakit damage-nya. Fokus menjaga mid lane. Fokus menjaga best turret yang dimiliki oleh pasukan dari EVOS LEGENDS. Real woman EVOS LEGENDS. Hidomi terberangkap. Flicker karena berangkat tapi Brust bisa melakukan free hit. Menunjukkan seorang Albert. Damage masih bisa diterima tapi Lord tidak ada yang bisa menggabungi. St. Colt hilang. Dua hilang. Ini penjara. Sebagian EVOS LEGENDS. Mereka tersisa atas. Hidomi dan juga Brust teriakan abisin berkembang di area APL Arena. Langsung ada konsil game ini memiliki Restartin. Mundur ke kanan belakang. Dutrexin telah diberikan. Dredxkaka mendapatkan ramai dan tajar nih. Save the day. Mundur ke kanan belakang. Best turret yang dipecahkan. No, he do me. No, partay. Brust. Mongga baru sekolongan belikan mundur ke kanan belakang. Dendai yang gak bisa lagi memberikan deal damage dari depan. Lalu ada Skylar. Sprylor diberikan. Banana best for everybody. Albert terting down. Tepisnya. Orangyu. Mendominasi El Clasico. Terima kasih.